Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak ibu semua Alhamdulillah semua kabarnya sehat? Sehat Tadi pagi udah sarapan gak sebelum berangkat kemarin? Udah Pakai apa sarapannya? Pakai tempe sih Oke sebelum memulai pembelajaran ibu akan mengaksen dulu satu-satu Jadi nanti bilang hadir bu atau angkat tangan tinggi-tinggi ya Ropah Ya Triayu Andini Naila Salsabilah Ibu minta anak ibu berdoa semua agar pembelajaran kita hari ini Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lancar kata Kak Selin Biar apa materi yang ibu sampaikan Anak ibu dapat terima dengan baik Oke sebelum belajar Yuk kita berdoa Bismillahirrohmanirrohim Habitubillahirroh Wa isla Dina Oke Sebelum memulai pembelajaran seperti biasa Supaya anak ibu semangat Kita Akan menyanyikan lagu Indonesia Raya Yuk anak ibu silahkan berdiri Berdiri Silahkan anak ibu berdiri Untuk menciptakan semangat di diri kita Anak ibu berdiri Semuanya berdiri Karena kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita Jadi semua anak ibu berdiri yuk Bang Satria berdiri Satria berdiri Ata Berdiri bagus Berdiri bagus Berdiri bagus Berdiri bagus Siapa ini lagi Nah berdiri semuanya ya Yuk kita nyanyikan lagu kebangsaan kita Lagu Indonesia Raya Selamat menciptakan semangat di diri Jadikan lagu ibu Jadikan lagu ibu Ku bangsaanku Bangsa dan tanah airku Pada pembelajaran minggu lalu Kita sudah belajar mengenai Lambang negara kita Lambang negara kita adalah burung garuda yang berwarna kuning Keemasan Nah burung garuda itu merupakan dasar negara kita dan ciri khas bangsa kita Nah pada ini hari Pada ini hari kita mau belajar mengenai perisainya tentang simbol-simbol Pancasila Nah ibu mau tanya Yang kalian lihat pada lambang garuda Pancasila apa? Yang kalian lihat pada lambang garuda Pancasila Yang di dadanya Kata Yoselin yang di dadanya itu apa? Apa? Bintang Rantai Pantai 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 Ia itulah Ia itulah perisainya Kemudian setelah pembelajaran nanti Ibu harap anak ibu dapat mengenal sila-sila Pancasila dalam lambang Pancasila Dan anak ibu mengerti mengenai simbol-simbol Pancasila Nah kita dulu tepuk semangat Oke sekali lagi kita tepuk Pancasila Yang pertama Bintang Yang kedua Pantai Yang ketiga Pantai Yang keempat Pantai Yang kelima Pantai Oke anak ibu Paten Paten Semua Yuk semua simak Materi Yang akan ibu sampaikan Melalui video Pembelajaran ini Semua anak ibu diam Pusatkan perhatian ke depan Matanya tengok ke depan Jangan lagi ada yang cerita-cerita Anak ibu yang cantik Yang ganteng Yang baik Perhatikan ke depan ya anak ibu semua Ropa Dengarkan ibu ya Perhatikan Tengok videonya Nanti kalau ada yang mau ditanya Setelah ibu menjelaskan Boleh ditanya Oke yuk kita tengok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ma'at-ma'at Ma'at-ma'at Bagaimana Jangan hari ini Semoga selalu sehat ya Kita berjumpa lagi Video pengajaran Sikimunda Sikimawiu Baga'at-ma'at 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 Kenapa ya Jit? Sudah siap belajar ya Anak rebat Kelas 1 Ayo Disiapkan dulu Buku-bukunya Dan kita berdua Lebih dahulu Sebelum belajar Nah hari ini Kita akan belajar Pancasila Ada mata pelajaran Pendidikan Pancasila Anak-anak rebat Para siswa memakai Seragam sekolah Warna seragam Siswa SD Adalah Berapukin Seragam Berapukin Adalah Ciri khas Siswa SD Seragam Ciri khas Bahasa Indonesia Adalah Garga Pancasila Taukan kalian Anak-anak rebat Garga Pancasila Adalah Lampang Negara kita Ya setelah Memperhatikan Video pembelajaran Tadi Ibu akan menjelaskan Sedikit Tentang materi Yang disampaikan Dalam video Pembelajaran ini Ya Tadi Disitu diceritakan Dalam video Bahwa Lampang negara kita Adalah Garuda Pancasila Burung Garuda Yang merupakan Ciri khas Bangsa Indo Merupakan Ciri khas Bangsa Indonesia Katanya Bulunya itu Dia mengandung Arti hari Kemerdekaan Indonesia Yaitu Pada tanggal 17 Agustus 1940 Kemudian Di kaki Burung Garuda Itu Dia mencengkram Pita Yang bertuliskan Bihnika Tunggal Ika Yang artinya Walaupun Berbeda-beda Tetap Tetap Satu Kemudian Di dada Burung Garuda Itu Ada Perisai Ada Simbol Ya Ada Simbol Simbolnya Yaitu Simbol Yang pertama Adalah Bintang Yang kedua Adalah Rantai Yang ketiga Adalah Pohon Beringin Yang keempat Adalah Kepala Banteng Dan kelima Adalah Padi Padi Dan kapas Setiap Simbol Memiliki Warna Yang berbeda Dan Warna Itu Mengandung Makna Dan arti Tersendiri Dari materi Yang kalian Lihat Dan ibu Sampaikan Apakah Ada Yang Mau Ditanya Apakah Ada Yang mau Ditanya Ada Selin Apa yang Mau Ditanya Selin Mau Nanya Tentang Apa Biar Aja Tentang Pancasila Pancasila Itu Merupakan Lambang Negara Kita Dia Pempunyai Lima Simbol Ibu Bagi Kelompok Dulu Ya Ibu Bagi Kelompok Seperti Biasa Kelompok Pertama Kelompok Pertama Yoselin Soraya Nopi Atta Kelompok Dua Dipa Yajit Ropa Sama Ropan Oke Nanti Ini Setelah Ibu Bagi Satu Kelompok Dan Ini Juga Ibu Bagi Nanti Anak Anak Ibu Tulis Ya Nama Kelompoknya Terus Ini Menggambar Simbol Pancasila Mewarnai Simbol Pancasila Yang Keberapa Ya Mewarnai Simbol Pancasila Yang Keberapa Warnanya Apa Warnanya Apa Kemudian Bunyi Silanya Bagaimana Ya Nanti Waktu Maju Kedepan Sebutkan Nama Kelompoknya Nanti Sebutkan Ini Sila Keberapa Warna Simbolnya Apa Bunyi Simbol Silanya Bagaimana Oke Ini Ini Nanti Ini Nanti Ini 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 Terjahit Lebih Ya Lebih Ya Pertama Pertama ini Dulu Nunggu Nanti Ibu Jelas Sekali Lagi Sesuai Warna Sesuai Warna Dari Simbol Pancasila Ya Sila Keberapa Ditulis Sila Keberapa Bunyi Silanya Gimana Tulis Siap Tarok Pingger Nanti Dikumpul Ini Belum Ditarik Garis Kayak Gini Tulis Namanya Terjahit 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 Ya buat nama ini warna hitam ini warna kuning ya memang kecil ini warnanya ini rantainya ini warna ininya baru warnanya merah bunyi pantesilanya apa nama semua kawan yang ditulis lah nama kawannya siapa aja disini nanti dikumpul maju ke depan warna ini warna apa ini warna apa orang orange berarti enggak boleh kalau milih ini bu salah kan nanti jawabannya ini bisa apa balik kan yang disuruh warna apa warna merah yang ibu suruh udah siap kalau udah siap duduk kalau udah siap duduk tulis nanti yang mau dipresentasikan itu kalian mewarnai simbol Pancasila yang keberapa bunyi silanya yang kayak mana bajunya masuk nih lah biar cantik pagi presentasikan hasilnya jadi diam perhatikan ke depan jangan lagi ada yang cerita cepat Kak Usi bilang apa hasil presentasenya kami dari kelompok ini gambar apa simbol loko berapa simbol yang ke warnanya latar bunyi silanya kemana kema penusiaan betul kawan-kawan ya kasih tepuk tangan silahkan duduk berikutnya ini kelompok siapa maju ke depan siapa yang mau jadi yang jadi pembicaranya yang ngomong nah 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 cerita dari kelompok berapa menggambarkan simbol sila yang keberapa kami dari kelompok kelompok ini ini mewarnai wah kepala banteng terus warnanya anak ibu sudah berani tampil ke depan terima kasih yuk tepuk ikan ikan kelemah beri makang muda-mudanya biar Oke disini ada pertanyaan Apa lambang dari sila pertama Pancasila? A Jawabannya bintang kakak bilang sama abang bilang Itu yang mana? A, B, C atau D? Angkat pertanyaannya kalau B, B, kalau C, C angkat tinggi-tinggi Angkat adepkan kemari Baru dua yang jawab ibu nampak Baru dua Empat Tinggi-tinggi angkat Lima, enam Sembilan, sepuluh Iya ada yang jawab C Ada yang jawab D Oke jawabannya yang benar adalah Dalam D yang jawab Salah Ayo berikutnya Berikutnya Sila kedua Pancasila memiliki lambang apa? Lantai Lantai Tantai Angkat Angkat Gak perlu berdiri kakak Oke Jawabannya yang benar adalah Lantai Berikutnya Berikutnya Sebutkan Lambang dari sila ketiga Simbol dari sila ketiga Sila ketiga Nah coba jawab Iya Selanjutnya Apa simbol yang melambangkan sila keempat Pancasila Sila keempat Coba angkat jawabannya Angkat Angkat Ya selanjutnya Lambang dari Simbol dari Sila kelima Pancasila Adalah simbolnya apa Angkat 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 Ya oke Terima kasih Karena anak ibu Sudah paten Paten kali Yuk kita Semuanya Tepuk keren Wow Wow keren Wow Wow keren Wow Wow keren Sekali lagi Tepuk keren Wow Wow keren Tepuk semangat Semangat Oke setelah pembelajaran ini Tadi kita menyaksikan video dan ibu telah menyampaikan materi Ibu harap Ibu harap anak ibu dapat Memahami materi yang ibu sampaikan dengan baik dan benar Ayo ibu mau tanya gimana perasaannya setelah mengikuti pembelajaran ini Oke kata si Najwa Perasaannya senang Terus apa lagi Enak Terus apa lagi Oke bahagia Terima kasih kalau anak ibu senang bahagia Seru oke Pada materi ini hari kita belajar mengenai simbol Simbol pada Pancasila Ya pada hari ini kita mempelajari perisai Mempelajari simbol pada Pancasila Dimana simbolnya itu ada lima yaitu Bintang Rantai Pohon beringin Kepala banteng Padi dan kapas Ya sapi itu warnanya Kuning keemasan dan hitam Warna kuning keemasan dan merah Sila ketiga hijau dan Apa yang ketiga Putih Yang keempat kepala banteng putih hitam dan latar Yang kelima padi dan kapas Dia warnanya Padi kuning keemasan Kemudian latarnya warna putih Kapasnya berwarna putih Dan hijau Oke sekarang ibu mau tanya Dari ibu Pertanyaan ibu bisa jawab Nanti tunjuk tangan ya Sebutkan Warna simbol Sila pertama Apa Tepuk tangan berikutnya Simbol sila yang kelima Simbolnya yang kelima Simbolnya yang kelima Oke Minggu depan kita akan mempelajari tema mengenai peraturan yang ada Jadi cara menaati peraturan itu bagaimana Jadi pelajaran kita minggu depan mengenai menaati peraturan Jadi ibu harap sebelum minggu depan Kalau anak ibu semua sempat Minta Ajari belajar sama mamaknya Sama kakaknya Mengenai Tema ataupun materi kita Menaati peraturan di sekolah Yuk kita ice breaking dulu Tepuk kis bai Dada 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 Sekali lagi Dada 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 Oke Sebelum kita mengakhiri pembelajaran Agar materi yang ibu sampaikan Dapat diterima oleh anak ibu dengan baik dan benar Yuk semua anak ibu kita berdoa Abis Irrah Mirrah Mirrahim Wal asri Inal In Lavi husri Ilal azina amanu Kamilus solihati Watawah Watawah Alat peraganya ini tinggal aja disini nanti ibu yang kutip Yuk pulang dari sini Tertip Pulang Tertip Pulangnya tertip dari sini Yuk Yuk Dari sini Pulangnya tertip Pulangnya tertip Pulangnya tertip Tunggu biar ibu kesana ya Pulangnya tertip 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 Terima kasih.